Yaakub pindah ke Mesir. Pembacaan diambil dari Kitab Kejadian, bab 46 ayat 1-34. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Isya ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam pengelihatan waktu malam. Yaakub, Yaakub, sahutnya, Ya Tuhan. Lalu firmannya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yaakub dari Beersheba. Dan anak-anak Israel membawa Yaakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di Tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir. Yakni Yaakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir. Yakni Yaakub beserta keturunannya. Anak sulung Yaakub ialah Rupen. Anak-anak Rupen ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karnmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Sohar, serta Saul anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kebat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, Shelah, Peres, dan Zerah. Tetapi Er dan Onan mati di Tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isyakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zibulan ialah Seret, Elon, dan Yahlel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yaakub di Padan Aram anak-anak lelaki serta Dina juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya, laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Sivion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asyir ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan laban kepada Lea anaknya perempuan dan yang melahirkan anak-anak bagi Yaakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yaakub ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf, lahir Manasyeh dan Efraim di Tanah Mesir yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, Imam Dion. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asyibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosi, Mupim, Hubim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yaakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim, anak-anak Naftali ialah Yahsel, Gumi, Yezer, dan Shelem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yaakub, seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yaakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada dua orang, jadi keluarga Yaakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yaakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosien menemui ayahnya. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Gosien. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosien, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya. Saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di Tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak. Dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, Apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, Hamba-hambamu ini pemelihara ternak, Sejak dari kecil sampai sekarang. Baik kami maupun nenek moyang kami, Dengan maksud supaya kamu boleh diam di Tanah Gosien. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Demikianlah sabda Tuhan.